Hai assalamualaikum Hai bun jumpa lagi di channel saya ya kali ini saya mau masak tongseng kikil mau tahu lebih lanjut gimana cara saya masak dan resepnya tonton terus video ini sampai selesai tapi jangan lupa subscribe like comment share ya terima kasih hai oke Bunda kali ini saya mau masak tongseng kikil kikil ini beratnya setengah kg udah saya rebus terlebih dahulu pakai selesalam jahe terus daun jeruk untuk menghilangkan rasa bau perngusnya terus lendirnya Oke ini udah lembut saya rebus udah saya cuci kembali saya rendam sebentar terus saya tiriskan langsung kita ke bumbu-bumbunya ini bumbunya ini cabai rawit cabai merah ini tergantung selera Hai bawang merah sekitar 7 siung bawang putih 2 siung Hai daun jeruk ada daun jeruk ada empat daun salam ada dua tiga tomat tomat merah tomat hijau serai satu batang ada lengkuas seruas ibu jari jahe kunyit ini daun bawang ini tadi saya udah ngulek bumbu-bumbu yang udah susah di blendernya seperti jinten setengah sendok teh ketumbar 1 sendok teh kapulaga ada dua kemiri ada tiga terus ini gula garam sesuai selera ini cabe buat nanti dicemplungin terus ini bawang nanti saya iris-iris sebelum kita menggoreng bumbu-bumbu yang mau di blender nanti kita iris-iris ini dulu baru kita goreng lalu kita masukkan yang udah di blender tadi ini bahan topengnya ada Hai pak ada kol lanjut kita mau menghaluskan bumbu-bumbu yang mau dihaluskan oke kita iris kuasnya kita haluskan juga ini jahe bawang putih kita masukkan dulu dan juga kita masukkan dulu selamat menikmati Oke kita kasih sedikit air ini yang mau di blender lanjut kita mau ngirisin bawang merahnya dulu kita iris kita taruh di tempat kita iris ininya kolnya iris seperti ini aja nanti kita cuci lagi nih oke lanjut kita mau ngirisin daun bawangnya diiris terus segini aja bentuknya terus tomatnya lanjut kita potong tomat hijau nya oke kita langsung buat numis bumbu-bumbunya oke setelah minyak panas terus kita masukkan bawang merahnya dulu kita goreng sampai harum setelah itu kita masukkan bumbu yang sudah dihaliskan kita coba tumis sampai harumnya setelah itu kita masukkan bakang serai daun sawam daun jeruk kita kasih air selamat menikmati selamat menikmati setelah menikmati setelah mendidih kita masukkan kikirannya gula garam cabai utuhnya merica bubuk secukupnya kita aduk kita aduk setelah itu kita kasih kecap secukupnya sesuai selera kita aduk kembali jadi masukkan kol tomat merah tomat hijau sama daun bawangnya sekaligus kita masukkan kita tunggu sampai kolnya matang oke kira-kira kolnya udah matang setelah itu kita kasih penyedap rasa kita aduk kembali kita aduk kembali kita cek rasa bismillah bismillah hmm segarnya oke tongseng kikilnya udah matang siap kita sajikan oke tongseng kikilnya udah matang siap disajikan siap disantap bersama keluarga tapi sebelum saya akhirin video ini jangan lupa subscribe like comment share ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba